Pembunuh Gelap Jilid 8 Mengikuti Perjamuan Di mana terdapat juga A.I.Ceng, L.I.Y.T.O. dan B.I.E.C.O.N. Jiam W.I.E.T.O. pandai membawa dirinya, semua orang tidak menyangka bahwa W.I.T.I.O.N. Beng ini mempunyai ilmu kepandaian sila tinggi Orang dengan julukan It.K.I.M.T.I.M.T.I.M.U.I.E. yang disedani orang Dikala mereka sedang makan minum, tiba-tiba datang seorang yang memberikan laporan Lotongki, J.I.L.O. ya telah kembali, J.I.L.O. ya berarti majikan yang kedua A.I.C.eng yang mendengar berita itu, lempat berjingkrak, katanya, ha ha ha, pamanku yang kedua telah kembali Suara A.I.C.eng disusul oleh satu suara tertawa panjang yang menggemas seluruh isi ruangan Ha ha ha, sudah ketagiban main catur lagi Seorang tua dengan pakaian warna biru telah tampil di sana, kurus dan panjang Dia inilah tentunya yang disebut sebagai J.I.L.O. ya A.I.P.C.un Le-Yang Tu dan B.I.C.un Giam telah bangkit dari tempat duduk masing Mereka memberi hormat kepada orang yang baru datang J.I.K.O. berkata A.I.P.C.un Kau telah kembali? W.I.T.O. juga sudah turut berdiri Orang itu menganggukan kepala Tiba dilihat bertambahnya seorang baru Ia memandang W.I.T.O. dan menatapnya tajam Samte, siapakah orang ini Ia mengajukan pertanyaan kepada A.I.P.C.un Samte berarti adik nomor tiga Ternyata L.O. Tongki A.I.P.C.un bukanlah majikan pertama dari perusahaan besar itu Mendapat pertanyaan, A.I.P.C.un segera Kawan A.I.C.eng yang bernama W.I.T.Y.O. Beng Pengetahuannya cukup lumayan S.I.A.O.T. meminta bantuannya untuk membantu usaha kita Dan memandang W.I.T.O. berkata Chuan W.I.T.O. inilah majikan nomor dua A.I.L.M.C.un Kalian boleh berkenalan W.I.T.O. memberi hormat Bo Ampuei bernama W.I.T.Y.O. Beng Dengan ini memberi hormat kepada L.O. Tongki Duduklah berkata orang yang bernama A.I.L.M.C.un itu Di dalam hati, I.T.Y.A.M.T.I.M.B.L.I.M. Hitam itu Para pelayan telah menambah kursi Di meja jamuan juga disediakan Sumpit dan mangkuk Khusus untuk orang yang baru datang itu Setelah duduk A.I.P.C.un memandung A.I.L.M.C.un bertanya Bagaimana keadaan perdagangan kita A.I.P.C.un tertawa Lumayan, katanya Hanya untuk daerah H.O.L.M.M. Menderita kerugian Ada orang yang berani mengalap usaha kita Aku telah mengutus dua pegawai untuk mengadakan pengejaran Yang dimaksud dua pegawai oleh A.I.P.C.un tentu bukan Pegawai biasa Mereka adalah si iblis Gemuk Kengli dan iblis Kuru Seng Hian Aku tahu A.I.L.M.C.un menganggukan kepala Orang yang mengalap dagangan kita itu telah melarikan diri ke daerah A.I.P.C.un terkejut Dua pegawai Sia O.P.E. itu tidak berhasil mengejar? Tentunya tidak Berkata A.I.L.M.C.un Ada orang yang sudah merencanakan penipuan itu Maka segala sesuatu telah diatur bagus Dua pegawai itu harus beberapa kali menubruk tempat kosong Dikala benar tahu arah larisi penipu ulung Mereka sudah tidak berhasil mengejar lagi W.I.T.U sangat gembira Maka diketahui bahwa 18 lohan Sia O.L.M.P.E. itu berhasil menghindari pengejaran iblis gemuk dan iblis kurus Tentunya telah berhasil membawa si pemuda berkerudung hitam menuju ke arah Suhetong Simbing Wajah A.I.P.E.C.un menjadi suram Dengan mengeretek gigi Ia berkata Masih ada orang yang berani menipu usaha Seng Leng de Cium Hektometer Dikira kita mudah dianggap begitu saja? Hektometer Biar bagaimana kita akan menyiapkan penagih-penagih hutang kita mengejarnya Dengan tenang, A.I.L.M.C.un berkata Mengutus orang menagih sudah agak terlambat Kukira berusahalah dengan usaha lain A.I.P.E.C.un memandang A.I.L.M.C.un Katanya, J.I.K.U mempunyai rencana bagus Belum ada Mari kita makan minum sambil mencari daya upaya untuk menagih hutang yang dianglap orang itu Berapa besarkah uang yang tidak dibayar olehnya? A.I.P.E.C.un menghelah napas katanya Jumlahnya tidak besar, tapi juga tidak kecil kurang lebih 1.300 tel Haoh, 1.300 tel Jumlah yang tidak sedikit Wietau berteriak Dahulu, orang itu sangat jujur Entah mengapa, tiba saja berani menyengkeli tuang kita Uh, A.I.P.E.C.un menarik napas panjang pendek A.I.L.M.C.un berkata dingin Di belakangnya tentu adalah kon baju hijau A.I.P.E.C.un menganggukan kepala betul Ia berkata Hal ini pasti Tanpa sadar, Wietau bersorak H.W.A., orang ini sungguh berani A.I.L.M.C.un melirik, memberi kerlingan metu yang sangat tajam Katanya, eh, Chuan Wietau seperti berada di pihak orang luar Wietau terkejut Ia harus cepat menyelesaikan kesalahpahaman ini A.I.C.un lebih cepat, gadis itu segera berkata J.I.P.E.C.un maklum, ia memang suka berkelakar Tetapi ku tahu betul, bahwa orangnya amat jujur Ha, ha, ha A.I.L.M.C.un tertawa, ia memang sangat sayang Kepada Seng kemenakan itu Maka tidak menarik panjang perkara Memandang ke arah A.I.P.E.C.un, ia berkata Sim T.E., putrimu ini telah berpihak ke arah kekasihnya Selembar wajah A.I.C.un menjadi merah, ia jengah Untuk menghindari diri dari godaan yang lebih memalukan dirinya Ia bangkit dari tempat duduk, kemudian melarikan diri, masuk ke ruang dalam Perjamuan itu dilanjutkan beberapa wakil dan di dalam suasana yang riang Mereka menutup makan malam Wietau kembali ke dalam kamarnya, di sana tampak A.I.C.un Gadis itu sedang duduk terpekur di tempat tidurnya Ceng Mo'ai, Wietau memanggil perlahan Beberapa macam masakan enak yang terakhir tidak kau selesaikan Apakah tidak lapar? A.I.C.un membelalakan mata Ia berkata dengan suara manja Semua ini garamu juga Wietau mendekati gadis itu Dengan penuh kesehan Ia berkata Aku sangat berterima kasih kepadamu Pamanku menceploskan hubungan kita terang-terangan Bagaimana aku bisa duduk lebih lama lagi? Dimanakah harusku letakkan kulit mukaku? Bila kau malu Kantongi saja di dalam saku baju Berkata Wietau tertawa A.I.C.eng mendelikan mata Ceng Mo'ai, Wietau berkata sungguh Kau belum menceritakan tentang adanya paman nomor dua ini Ketahuilah bahwa ayahku berempat saudara Kecuali paman tadi Aku masih mempunyai dua paman lainnya Oh, tanda petik Ayah menduduki urutan nomor tiga Yang tertua bernama A.I.Tong Cun Yang tadi bernama A.I.Lem Cun Menduduki urutan kedua Yang ketiga ayahku A.I.Pek Cun Dan yang terakhir paman kecilku yang bernama A.I.C.Cun Mereka empat saudara rata Mempunyai ilmu silat dan surat yang bagus Aku belum melihat ibumu Aku sudah tidak beribu Mata A.I.Ceng menjadi basah Oh maaf Aku tidak sengaja Tidak mengapa Berkata A.I.Ceng menyusut matanya Aku tahu Kau sangat sayang kepadaku Hal ini sudah cukup menghirangkan hatiku Dikala berkunjung ke gereja Sia Olimsie Bibi Hoan itu mengakukah sebagai anaknya Mengapa ia tidak memperlihatkan diri? Tidakkah tinggal bersama dengan kalian? Ia ada urusan lain Dua hari belakangan ini Terus menerus mengusahakan urusan itu Repot sekali Dan kini telah berangkat ke lain tempat Di luar pintu terdengar suara langkah kaki yang mendatangi Tidak lama terdengar suara leengtu Chuan Wee ada di kamar Ada apa Wee Tau menampilkan dirinya? Tampak orang tua itu berdiri di depan pintu Dengan wajahnya yang tersungging senyuman Menantikan keluarnya Wee Tau dan berkata Lo Tongki ada urusan Ia menunggu di kamar kerjanya Baik Aku segera datang Dimanakah kamar kerja Lo Tongki? Tanda tanya Mari ikut di belakangku Ai Cheng mengikuti di belakang mereka Leengtu tidak berpaling Ke belakang Tetapi langkah gadis itu tidak lepas dari pendengarannya Dengan suara datar ia berkata Nona Ai Ayahmu tidak ingin diganggu Aku adalah putrinya Tetapi ia tidak mengundangmu Hektometer Ai Cheng cukup paham adat ayahnya Maka ia membalikan dirinya dan pergi dengan perasaan mendongkol Aku pun tidak sedih pergi Berkata si gadis mendongkol Leengtu berjalan di depan Wee Tau mengikuti di belakang Melalui beberapa lorong Masih juga Leengtu belum menghentikan langkah gerakannya Wee Tau mulai menaruh curiga Leongkuan Ia memanggil Tahukah apa keperluan Lo Tongki memanggilku? Mungkin merundingkan Keru untuk menghadapi orang yang melarikan diri itu Jawab Leengtu sangat singkat Hati Wee Tau terkejut Menunjukkan rasa bingungnya Ia bertanya Aku tidak tahu menahu tentang hal itu Bagaimana merundingkan soal tersebut Entahlah Setelah menemui mereka Tentu kau mengerti Mereka telah tiba di suatu ruangan Leengtu membuka pintu dan berkata Masuklah Silahkan Wee Tau menyelahkan orang masuk lebih dahulu Aku masih banyak urusan Berkata Leengtu Masuklah Seorang diri Wee Tau menggeser kaki Ia masuk ke dalam ruangan itu Baru saja ia bergerak Tiba dirasakan kepalanya dibentur oleh suatu benda berat Keadaan itu menjadi gelap Matanya berkunang-kunang sebentar dan tubuhnya jatuh mengeloso Ia pingsan Tak kalah siuman kembali Ia mendapatkan dirinya telah terbaring di suatu kamar gelap Itulah kamar yang berada di bawah tanah Tidak terlihat selembar daun pintu Tidak terlihat sebuah lubang jendela Dan di hadapan si jago ajaib Wee Tau Duduk dua orang Mereka adalah Ailem Chun dan Aipek Chun Melihat orang itu telah mengeliat Ailem Chun mengeluarkan Suara dengusan yang ingin HMMM Tanda petik Tanpa bicara Wee Tau sudah tahu bahwa penyamarannya telah diketahui orang Itkyam Tin Bulim Wee Tau mengusap-usap kepalanya yang masih sakit Dengan tertawa getir Ia berkata Lotongki Upah jasaku yang sebanyak dua tapi itu belum ku terima Tetapi banjol di kepala lebih dahulu yang ku rasakan Ailem Chun bergoyang-goyang Ia berkata Chuan Wee Kita empat saudara Kecuali membuat dan menjual beraneka macam daun teh Masih ada usaha lain Tahukah usaha apa yang kita lakukan itu? Memproduksi kulit Wee Tau membuka mulut Betul memproduksi kulit manusia Ailem Chun menganggukan kepala Maukah Chuan Wee turut serta? Hal ini memang menarik Bolehkah aku mendapat keterangan yang lebih jelas Wee Tau telah berhadapan dengan pucuk pimpinan tertinggi dari para usahawan pabrik kulit manusia ini? Ia harus berhati-hati Bila kau bersedia diajak bekerja sama? Berkata Ailem Chun perlahan Beritahukan asal-usul aslimu Elo Otongki sedang mengadakir nama Berkata Wee Tau batuk Aku percaya bahwa Lotengki Siapa diriku? Betul Berkata Ailem Chun Yang ku kenal wajahmu Itkyam Tin Bulimu Ye Tau dari Boan Chiyo Piao Kiok di kota Tiang An Tapi Itkyam Tin Bulimu Ye Tau dari Boan Chiyo Piao Kiok itu adalah jelmaan Ia Lip Tiong Sedangkan Ia Lip Tiong telah dibunuh orang dan mati di gunung Lusan Berita selanjutnya memberitahu bahwa Hang Le Sian Ong mengutus duta nomor 8 Lu Ia Lem pergi ke kota Tiang An Di sana Ia menemuimu dan memberi jawaban duta istimewa berbaju kuning Nomor jabatanmu ini sangat rahasia Tapi kami dapat mengetahui cepat Dikala datangnya berita itu Aku Tertawa Dari manakah muncul seorang Itkyam Tin Bulimu Ye Tau kedua Tidak disangka kejadian aneh betul terjadi Kau muncul di tempat itu Kau membantu Syao Lim Pei menggagalkan usaha kami Maka hal yang inginku ketahui ialah Siapa asal-usul dirimu yang asli? Kau, Itkyam Tin Bulimu Ye Tau kedua ini bagaimana menampilkan diri? Siapakah keadaan dirimu yang sebenarnya? Sampai disini, cerita meningkat ke dalam acara pokok Siapakah Itkyam Tin Bulimu Ye Tau yang kini sedang berhadapan dengan A.I.L.M. Chun dan A.I.P. Chun? Bila I.L.I.P. Tiong dapat mengubah dirinya menjadi Itkyam Tin Bulimu Ye Tau Mungkinkah ada manusia kedua yang turut mengikuti jejak pemuda itu Menjelma menjadi Itkyam Tin Bulimu Ye Tau kedua? Dimanakah perbedaan Itkyam Tin Bulimu Ye Tau pertama dan yang kedua? Betulkah Itkyam Tin Bulimu Ye Tau ini dapat menundukan rimba persilatan? Dan siapa komplotan tukang beset kulit manusia? A.I.T. Cun, A.I.L.M. Chun, A.I.P. Cun dan A.I.C. Cun? Bagaimana pula kasih percintaan A.I.C. dengan We Tau? Semua ini akan terjawab di bagian berikutnya Siapakah Itkyam Tin Bulimu Ye Tau? Diketahui bahwa Itkyam Tin Bulimu Ye Tau adalah samaran I.L.I.P. Tiong Tetapi I.L.I.P. Tiong telah mati di Gunung Lusan Mati menjadi korban penasaran, karena fitnah pemuda misterius berkerudung hitam Pemuda misterius baju hitam adalah Su Hong Eng Su Hong Eng adalah anak angkat dari A.I.A.I.C. Lekas katakan, terdengar A.I.L.I.M. Chun membentak Kau, alias Li Tiong Beng alias Itkyam Tin Bulimu Ye Tau Dan entah alias apalagi bagaimanakah sebutan nama aslimu We Tau hampir bertepuk tangan, ternyata musuh belum tahu asal-usul dirinya Bila saja ia berhasil meloloskan diri dari tempat ini Pasti masih mempunyai banyak kesempatan untuk melayani mereka Ia pun terkejut, heran atas infonya Seng Lawan yang sangat tajam itu Dari mana diketahui bahwa dirinya adalah-adalah Samaranit Kiam Tin Bulimu Ye Tau Dari mana musuh tahu bahwa dirinya telah menjabat duta istimewa berbaju kuning nomor 13 Dibentak sampai dua kali, baru ia tertawa berkah-kahkan Ha, 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 tanda petik Wajah A.I.L.M. Chun menjadi masam Matanya mengeluarkan cahaya seperti binatang Sahabat, katanya Entah bagaimana ia harus memanggil orang yang menyamar menjadi It Kiam Tin Bulimu Ye Tau ini Di dalam keadaan yang tidak menguntungkanmu tidak seharusnya kau tertawa-tawa Mengapa tidak boleh tertawa We Tau menantang? Katakanlah alasan tertawa itu, A.I.P.K. Chun berkata dingin Tidak Disangka olehnya bahwa, orang yang ingin dipungut menjadi mantu itu adalah lawan yang terberat Kalian berdua ingin mengetahui nama asliku bukan We Tau masih dapat menjaga ketenangan dirinya Betul, berkata A.I.P.K. Chun Kau wajib berterus terang, sebelum memberikan jawaban ini, aku ingin mengetahui kesan Kalian terhadap kematian I.L.I.P. Tiong, senang atau sedih? Girang atau menyesal? Ha, 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 hal ini sudah berada di dalam dugaan kami Hal ini sudah berada di dalam garis yang kami tentukan Ayah I.L.I.P. Tiong dibunuh mati oleh lima ketua partai besar Sebelum berhasil menuntut balas itu, I.L.I.P. Tiong harus mati penasaran Bagainya mati penasaran-penasaran, tetapi bagi kami hal itu adalah langkah yang lenyapkan duri bahaya di kemudian hari Bagus bagaimana kah reaksinya, bila seseorang mati penasaran I.L.I.P. Tiong menatap dua orang itu dengan sinar metu, tajam Kukira ia mati dengan metu, tidak meram Tetapi, yang penting, ia telah mati Arwahnya akan bergentayangan, W.I.T.O. mengeluarkan suata geram A.I.L.M. Chun dan A.I.P. Chun bangkit dari tempat duduk mereka Kau apa yang kau katakan serentak mereka berteriak W.I.T.O. tertawa dingin Tentunya kalian segera dapat menduga asal usulku, bukan? A.I.L.M. Chun membelalakan mata, tidak terasa ia mengucapkan kata tolol Kau? Kau I.L.I.P. Tiong? Aku adalah harwah I.L.I.P. Tiong yang masih gentayangan itu Aku memasuki tubuh seseorang Para manusia durjana yang mengakibatkan kematianku itu Ha, 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 A.I.P. Chun yang mempunyai pikiran lebih terang Tidak percaya kepada cahaya tersebut Ia tertawa Tidak sedikit buku yang telah kau baka Tentunya tahu bagaimana menipu orang yang mempunyai pikiran tidak kuat Tetapi, kami tidak dapat ditipu olehmu Terdengar W.I.T.O. masih mengoceh terus Kini, akulah I.L.I.P. Tiong, bintang penolong bagi kaum yang sedang kesusahan Khusus mengerjakan segala keanahan dan keajaiban Membantu siapa yang Memerlukan tenagaku Katakanlah, berapa banyak uang yang kalian sediakan Aku bersedia bekerja untukmu A.I.P. Chun membentak Kau tidak mau mengaku sudah jelas Telah ku katakan, bukan berkata W.Tau A.I.P. Chun berkata Ku ketahui bahwa wajahmu itu telah dilapis oleh obatan Harus menggunakan pramuan khusus lagi untuk mencucinya Tetapi lupakah bahwa kami dapat membeset kulit wajah itu Tanpa mencuci dengan obat lagi? Membeset kulit? Ha, 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 ha Sudah lama ku dengar tentang usaha kalian yang main beset kulit orang Tidak percaya? Lihatlah Berbareng, terdengar suara kreket-kreketnya dinding batu yang terbuka W.Tau berpaling ke arah itu Di sana ada suatu ruangan lain Terlihat lembaran kulit tergantung rapi Itulah kulit manusia Ada lelaki, ada juga wanita Ada yang tua, ada juga yang muda Di sana serba ada Komplik dengan aneka macam wajah yang tidak sama Kulit itu dijemur kering Bagaikan dendeng orang A.I.P.Cun dan A.I.L.M.Cun menyaksikan reaksi orang tawananannya Kemudian mereka berkata Mereka adalah tokoh ternama dari aneka macam warang Bila kau tidak ingin mengikuti jejaknya Lebih baik terus terang Di dalam hati W.Tau sangat kaget sekali Hanya perasaannya itu tidak diperlihatkan ke dalam perubahan wajahnya Ia menunjukkan wajah yang tidak takut, tidak gentar Dengan senyuman ewah ia berkata Oh, kalian ingin mendapatkan dendeng kulit Itkiam tin bulimu ya Tau Silahkan, silahkan Dengan alasan apa kalian ingin mengetahui lebih banyak lagi H.M.I.P.Cun mengeluarkan suara dari hidung Aku menyayangkan kepintaran otakmu Juga memuji ilmu silatmu Segala sesuatu yang melekat padamu cukup untuk orang mengangkat topi Bila kau bersedia tunduk di bawah kekuasaan kami Kami dapat menimbang kembali putusan itu Dan bagaimana dengan keuntunganku berkata W.Tau Seolah-olah ia sudah tertarik dengan kata tadi Bila kau masih muda, tentunya doyan ini titik Terdengar suara krekek dari pintu batu itu Ruangan yang digunakan untuk menyimpan dendeng kulit manusia telah tertutup Di lain bagian telah terbuka ruangan lain Ruangan itu tembus ke istana Boan Hoa Kiong Terdengar suara A.I.L.M.Cun berkata Di sana tersedia gadis pilihan dari seluruh negeri Itkiam tin bulimu ya Tau memandang ke arah itu Terdengar lagi suara A.I.L.M.Cun Silahkan bautan merah menampilkan diri Seorang gadis dengan selendang merah telah berjalan keluar dari pintu ruangan istana Boan Hoa Kiong itu Umurnya sedikit kira 20 tahun Mukanya berbentuk bulat telur Bibirnya merah kulitnya putih meletak Agak montok Kecuali lapisan selendang merah yang tipis itu Tidak ada kain pembungkus lainnya Peredaran darahnya bertambah tidak dapat dikuasai bergolak menelan ludah Keras, hampir bergolak Bagus, ia berkata di dalam hati Dua iblis tua ingin menggunakan wanita cantik sebagai umpan Seolah lah tidak berhasil menguasai dirinya Metu tidak berkesipai L.I.M.Cun tertawa Ia sangat puas Bautan merah masuk Ia memberi perintah Maka keadaan Ruangan yang dekatan sebagai istana Boan Hoa Kiong itu kosong kembali Memandang Wietao, Ia L.M.Cun berkata Bila kau sudah bosan dengan yang montok Masih ada yang lebih kurus Silahkan Bua Hoa Putih menampilkan diri Ia L.M.Cun memberi perintah ke arah dalam Di ruangan yang sama Muncul seorang gadis berselendang putih Wajahnya agak bundar, tidak banyak berbeda dengan bautan merah tadi Hanya Bua Hoa Putih ini agak kurus Seolah-olah pohon yang liu yang mengeliat Lebih menarik lagi Wietao maju lagi satu langkah Matanya tetap bercahaya Menatap wanita setengah telanjang itu Terdengar lagi suara Ia L.M.Cun Bila kau tidak suka dengan yang kurus Masih ada yang lebih gemuk Kemudian memanggil ke arah dalam Silahkan Kiokhoa Kuning menampilkan diri Di sana telah berlenggang lengkuk seorang gadis berselendang kuning Keadaannya juga tidak berpakaian Itulah si Kiokhoa Kuning Badannya gemuk Mempunyai ukuran yang lain dari gadis Seperti juga dua gadis yang pertama Kiokhoa Kuning hanya berupa pameran sebentar Atas perintah Ia L.M.Cun Setelah berkeliling satu putaran Gadis itu masuk kembali Seterusnya ialah giliran cuih yang biru Tenghi yang hijau dan lemkoa hitam Jumlah mereka adalah enam orang Satu persatu menampilkan dirinya dan satu persatu pula masuk kembali Tidak seorang pun di antara mereka yang tidak cantik Tidak seorang pun dari mereka yang tidak menarik Apalagi di dalam keadaan tidak berpakaian Itkiam tin bulimu Wietau telah berteriak Lo Tong Ki Bagaimanakah dengan gadis itu? Pintu yang menuju ke istana Boan Hoa Kiong telah tertutup lagi Dan Ia L.M.Cun tertawa puas Ia berkata Bila kau bersedia bekerja di bawah kekuasaan Kami, enam gadis cantik itu adalah menjadi hak milikmu Wietau menari-nari Bagaikan orang yang lupa daratan Ia berteriak Baik titik Baik Sudahlah Aku menyerah titik Gadis yang cantik mamang menari Bila tidak ada mereka Mungkin aku mati Kehasan Berapa lamakah seorang manusia hidup di dunia? Bila kau tidak menggunakan kesempatan itu Mungkinkah kau dapat menikmatinya lagi? Katakanlah Siapa nama aslimu? Bagaikan seekor jago yang kalah tanding Tubuh Wietau menjadi nguyung Lesu dan tidak bersemangat Betul Ia menganggukan kepalanya Bila tidak menggunakan ketika itu Bilakah aku dapat menikmati kesenangan dunia? Katakanlah Siapa nama aslimu? Namaku yang rendah ialah Hau yang Ciehong Tempat kelahiran? Wee Cui kau di Provinsi Lopak Asal usul perguruan Murid dari HKH Ohud di Gunung Buliang San Dari Provinsi Inlem Ha, ha, ha Ailem Cun tertawa Kau memang pandai mengelantur Aku dilahirkan di daerah Inlem Belum pernah mendengar nama seorang tokoh silat Yang bernama HKH Ohud itu Guruku segan berhubungan dengan dunia ramai Orang yang mengetahuinya sedikit sekali Tapi, bila kau betul asal kelahiran Inlem Tentunya pernah mendengar nama ini Kukira nama NGL Antua itu adalah kau sendiri Baik Aku dapat mengutus orang pergi ke Gunung Buliang San Untuk menyelidiki kebenaran dari keteranganmu ini Silahkan menyelidikinya segera Tapi jangan sekali kau memberitahukan tentang kejadianku di sini Bila beliau tahu bahwa muridnya mau jadi nguyung di hadapan enam gadis cantik Mungkin kulitku dapat dibeset menjadi beberapa keping Di bagian apakah ilmu kepandayan khusus gurumu itu pedang Bolehkah kau mengadukan sedikit demontrasi? Tentu saja boleh Silahkan bawa sebilah pedang Berkata Wetau tenang Ailem Chun bertepuk tangan Kemudian berkata Bawa kemari Seorang laki tegap berbaju hitam lompat muncul Di tangannya membawa sebatang pedang Dengan sikap yang cekatan Ia menyerahkan pedang itu kepada Ooyang Chiehong Ooyang Chiehong menyambuti pedang itu Memperhatikan seorang baju hitam sebentar Tiba ia mengeluarkan teriakannya Eh, kau si belibis terbang Chia Chuliang dari aliran partai Oeyah Sanpei Orang berhaju hitam itu tertegun Berpaling ke arah Aipek Chun dan Ailem Chun Seolah-olah meminta putusan dua orang itu Dia sendiri tidak berani memberikan jawaban Aipek Chun tertawa memandang Wietau Wia berkata Matamu lihai Tidak percuma menjelma sebagai si pedang Yang menundukkan rimba persilatanit Kiam Tin Bulim Wietau kedua Kepada pujian ini Kuucapkan terima kasih Demikian Ooyang Chiehong berkata I Elip Tiong adalah anak murid Oeyah Sanpei Sebelum aku menggantikan kedudukannya Sebagai Tiam Tin Bulim Wietau Sedikit banyak tentu harus membuat penyelidikan Tentang diri dan partainya Setiap anak murid Oeyah Sanpei Tidak boleh tidak dikenal Dan ia menghadapi si belibis terbang Chia Chuliang dari Oeyah Sanpei itu Hei, panggilnya Kau si belibis terbang Chia Chuliang asli atau menggunakan daging keringnya Ahli pedang yang hebat itu Katakan Kali ini, orang berbaju hitam itu memberikan jawaban Aku adalah si belibis Chia Chuliang Aoyang Chiehong memainkan pedang di tangan ia berkata Sudah lama ku dengar nama Oeyah San Sa Chaplak Kiam yang terkenal Ilmu itu telah lama disebut orang Tentunya Tuan dapat memainkannya bukan? Oeyah San Sa Chaplak Kiam adalah 36 jurus ilmu pedang Oeyah Sanpei Si iblis terbang Chia Chuliang menganggukan kepala berkata Hanya bagian permulaan saja, masih kurang sempurna Ha, 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 kau terlalu merendahkan diri Berkata Aoyang Chiehong Oeyah San Sa Chaplak Kiam adalah ilmu khusus Oeyah Sanpei yang diturunkan kepada tokoh tertentu Bila kau dapat memainkan ilmu pedang ini, tentu bukan tokoh biasa lagi Dan berpaling ke arah Ailem Chun dan Aipek Chun Kemudian berkata Bolehkah aku bermain-main dengannya? Ailem Chun memandang ke arah Chia Chuliang sebentar Dan berkata Perbedaan tenaga dalam kalian terlalu menyolok Mette Aoyang Chiehong tertawa Aku tidak menggunakan tenaga dalam untuk memenangkannya Ailem Chun menganggukan kepala Baiklah, ia setuju Saudara Chia, ambillah sebatang pedang yang lain Si iblis terbang Chia Chuliang menerima perintah itu Dan pergi untuk kembali lagi dengan sebatang pedang di tangan Saudara Chia, berkata Lakai Ailem Chun Gunakanlah ilmu kepandayan Oeyah San Sa Chaplak Kiam Dan minta pelajaran dari Tuan Aoyang Chiehong Chia Chuliang ia sudah memasang posisi bertempur Ia berkata, silahkan Aoyang Chiehong berdiri tanpa membuat persiapan sama sekali Dia berkata, silahkan saudara Chia menyerang Baik, dan Chia Chuliang mulai mengitari tubuh lawannya itu Oeyah San P dikenal orang karena ilmu kepandayan pedang yang istimewa Si iblis terbang bukan jago kelas satu dari golongan partai itu Tetapi dengan caranya ia memegang pedang dapat diketahui keistimewaannya Hal itu tidak boleh diremahkan Memutar lagi satu kelilingan Tiba Chia Chuliang meluruskan pedangnya Menuju ke arah dada lawan Itulah jurus pembukaan dari Oeyah San Sacaplak Kiam Yang diberi nama Sian Tian Tian Chu Atau Dewa Turun Ke Puncak Tianto Bila musuh lengah, serangan diteruskan dan memberikan satu pukulan maut Bila lawan telah bersedia Maka jurus tadi berubah menjadi satu ancaman kosong Dua perubahan dapat terjadi dengan mudah di dalam arti ini Puncak Tianto adalah salah atuk puncak dari gunung Oeyah San Tempat yang menjadi markas besar Oeyah San Pei Dewa Turun Ke Puncak Tianto berarti kejayaan meredui daerah besis partai tersebut Hang Le Sian Ong pernah berkata bahwa Siapa yang dapat menghadapi jurus Sian Chiang Tian Chu dari Oeyah San Sacaplak Kiam Orang itu boleh menggolongkan dirinya sebagai jago kelas satu Mudah dibayangkan, betapa hebat dari jurus serangan Sian Chiang Tian Chu itu Aoyang Chiang Tian memang istimewa, ia tidak menghiraukan serangan tadi Dengan menggeser telapak tangan ke arah kiri, mudah sekali menyingkirkan serangan tersebut Tangannya yang memegang pedang masih lunglai ke bawah, seolah-olah orang lemas tidak kuat mengangkat pedang Seolah menganggap remeh lawan Jurus serangan pedang Chiang Chuiang mengalami kegagalannya, dan menjengkelkan ialah sikap lawan yang seperti ogahan itu Juga langkah Wietao yang menggeser kaki itu pun bebat luar biasa tidak diketahui dari aliran mana manusia aneh ini Bila orang yang mengaku yang bernama Aoyang Chiang itu sangat tenang dan mempunyai pegangan penuh untuk memenangkan pertandingan Chiang Chuiang Tidaklah demikian, ia sangat marah Dengan mengeluarkan suara geraman, ia mengganti arah pedang Ini jurus kedua yang bernama Chiang Longkani atau Burung Biru Membentang Sayap Jurus tipu yang khusus ditujukan Uniuk memaksa orang melintangkan pedang, menangkis dan menutup serangan ini Kemudian menggunakan kekosongan di bagian belakang mengirim lain tusukan maut Kejadian berikutnya ialah gerakan Aoyang Chiang yang berputar, sungguh cepat Tokoh ajaib kita berputar ke kanan dan kemudian berputar ke kiri, bagaikan roda bergigi Dengan kira demikian ia berhasil mendekati tubuh Chiang Chuiang, terlalu rapat bila ia mau, dengan mudah dapat melukai lawannya itu Tetapi, Wietao tidak melukainya, ia menghentikan gerakan, juga menghentikan permainan pedang Ia berdiri dengan senyuman puas, menantikan reaksi para juri Ailem Chun segera berteriak Bagus! Saudara Chia, kau boleh kembali Chia Chuiang memandang Seng majikan dengan wajah merah, ia berkata Ijinkanlah hamba menerima beberapa jurus dari Tuan Aoyang Chiang ini Kau sudah kalah, berkata Ailem Chun Mungkin, hamba bukan tandingan Tuan Aoyang Chiang, tetapi sebelum bergebrak dengan puas Bagaimana terlalu cepat untuk menyerah piala kemenangan kepada dirinya Chia Chuiang berkata dengan nada suara tidak puas Ailem Chun tertawa Lihatlah sekujur tubuhmu, ia berkata Chia Chuiang memeriksa bajunya, maka di sana sudah ada dua celahan penting Itulah bekas goresan pedang, tentunya pedang lawan yang memberi tanda metu ini Ia terkejut, mulutnya ternganga, tanpa suara bentahan lainnya Chia Chuiang mengagumkan kesehatan tangan Seng lawan Lekas balik, bentak Ailem Chun Bila Tuan Aoyang Chiang tidak menaruh balas kasihan mungkinkah kau masih dapat bernapas? Tanda tanya Chia Chuiang mengundurkan diri Ilmu pedang Tuan Aoyang memang hebat, Ailem Chun memberi pujian Bolehkah kami mengetahui, apa gerangan nama dari rangkaian jurus ilmu pedang tadi? Inilah ilmu pedang Hokmo Sempok Yam Kini, aku agak percaya kepada keteranganmu, berkata Ailem Chun Bagaimana dengan gadis-gadis tadi Wietau berkata? Mereka adalah milikmu, berkata Ailem Chun Setelah kau berhasil menempuh ujian yang terakhir Katakanlah nama dari ujian tersebut, berkata orang yang menggunakan nama It Kiam Tin Bulimu Setelah kau sungguh ada niatan untuk bekerja sama, tentunya menggunakan wajah asli menemui kami Bukan-bukanlah kedok penyamaranmu Tentu, aku Aoyang Chiehang sudah waktunya untuk memperlihatkan wajah asliku Sayang ramuan obat pembersih tidak ada, bagaimana aku dapat mencuci muka? Oh, tentang hal ini mudah diatasi Beritahulah obatan yang kau butuhkan, kami segera menyiapkan segala kebutuhanmu itu Baik, tolong sedia kearotan Ciancing Tentel, Kayu Boko A1 Tel, Kapur Ciyok Wang 3 Tel, Kembang Liu Ciyok 1,5 Tel Setelah ditumbuk halus dan diaduk selama tujuh hari, dikeringkan dan akan digunakan untuk menghilangkan samaran wajahku Harus membutuhkan waktu tujuh hari Ailem Chun mengerutkan keningnya Betul, tidak boleh kurang dari tujuh hari, berkata Rit Kiam Tin Bulimu Ye Tau menganggukan kepala Ailem Chun menggeliatkan badan Baiklah, ia berkata Aku mohon agar Chwonao yang dapat istirahat di tempat ini sehingga tujuh hari Setelah ramuan obat untuk mencuci wajah samaran itu selesai, kami akan datang kembali Menggunakan jalan rahasia, Ailem Chun dan Aipek Chun keluar dari ruang rahasia di bawah tanah itu Tentu saja, sebelum pergi mereka meminta pedang yang berada di tangan We Tau senjata itu dapat menggagalkan usaha mereka It Kiam Tin Bulimu Ye Tau menghela nafas Ia telah berusaha Dikala munculnya enam orang gadis setengah telanjang di ruang yang disebut Istana Boan Hoa Kiong Ia telah mendekati pintu rahasia itu Apa mau dilihat ruangan tersebut juga mempunyai pintu batu yang tertutup Percuma saja ia melarikan diri ke tempat tersebut di sana ia belum bebas keluar Kemudian, ia mengajak Chia Chuli yang mengadu ilmu pedang Dengan pedang di tangan maksudnya menerjang keluar Tetapi teringat betapa hebat ilmu kepandayan Ai Cheng dan Su Hongeng Bila putri dan anak angkat Aipek Chun mempunyai ilmu kepandayan hebat Mungkinkah Seng Ayah dan Paman tidak berkepandayan? Apalagi mereka dua orang, tidak mungkin untuk mengalahkannya Jalan lari kedua pun mengalami kegagalan Kini pintu rahasia telah tertutup lagi Kamar menjadi gelap gulilah Wietau dikurung di bawah tanah, di dalam sebuah ruangan yang dikelilingi oleh batu Dikala Ailem Chun dan Aipek Chun meninggalkan tempat itu Wietau pernah memperhatikan tebal dinding batu, lebih dari dua meter Tidak mungkin tenaga seseorang dapat menjebolkannya Jalan lari yang ketiga pun mengalami kegagalan Kini Wietau memeriksa seluruh isi kamar tahanan di bawah tanah itu Pada keempat sudut dari ruangan tersebut terdapat empat buah patung besi Hal ini tidak dapat banyak membantu usahanya Wietau kembali duduk bertopang dagu Ia terus berdaya upanya untuk menolong jiwanya dari ancaman bahaya Seperti apa yang telah diketahui Bahwa ramuan-ramuan obat peluntur itu adalah ramuan obat palsu Ia menyebut nama itu senak udal Tanpa memikirkan segala akibat Tujuh hari kemudian, bila ramuan telah selesai Pasti ia mati di bawah pedang mereka Tiba ia lompat bangun Wietau memeriksa patung besi Ia menggoyang-goyangkan sebentar Dan seperti apa yang telah diduga Patung itu tidak padat Cukup untuk mengisi tubuh seseorang Walaupun tidak leluasa Bagus Wietau berseru di dalam hati Kukira patung besi kosong ini dapat menolong diriku Wietau tidak menghentikan usahanya untuk melarikan diri Kini ia mulai mengetuk-ngetuk seluruh dinding batu Harapannya ialah mencari tempat yang agak tipis Kali ini, ia gagal Wietau memeriksa empat patung Salah satu di antaranya memegang tombak tembaga Tombak itu Tidak dapat dikatakan keras Tetapi bila perlu, ia dapat menggunakannya Ia mengangkat patung tersebut Cukup ringan Menurunkan kembali dan meloloskan tombak dari tangannya Terlalu ringan, dan ia meletakkannya kembali Di saat inilah, dinding di atas kepalanya terbuka Di sana berkerak turun seseorang Terdengar satu suara yang dingin membentak Apa yang kau lakukan? Itulah suara Ai Cheng yang dikenal baik Wietau berteriak girang A-a-a-a-a-a, Cheng Moai, kau kau turut masuk kesini? Ai Cheng maju dua langkah, napasnya memburu, masih sengal Penasaran sekali, hehehe dan panas hati Tangannya diayun dan tar Titik tar menempiling pipi laki di hadapannya Hayo, katakan, apa yang sedang kau lakukan Ia membentak, aku, aku, Wietau menjadi gugup Kau, kau ingin Mengetahui alasanku yang menggeser patung ini Mungkinkah sudah tidak tahan berkata Ai Cheng keras Mengapa menggeser-gesernya? Oh, NG, lihatlah Bukankah lebih tepat bila diletakkan di tempat ini? Hektometer, Ai Cheng mengeluarkan suara dari hidung Kau masih mempunyai itu kesanangan untuk mengatur kamar tahanan? Wietau dapat menyelami hati gadis itu Diketahui Ai Cheng tidak terlalu benci kepada dirinya Dengan membawakan sikapnya yang lucu dan jenaka Ia berkata Betul Aku sedang merapi-rapikan kamar tahanan Hal ini ku lakukan untuk pengelipur Lara mengisi waktu yang terluang Bagus, berkata Ai Cheng dingin Masih bagaimana dapat bertemu denganmu lagi tertawa cengar-cengir? Akan ku lihat, bagaimana kau masih dapat tertawa Bila ayahku sudah mulai membeset kulit tubuhmu Itu waktu, Wietau melawakan mulutnya Cepat ku hentikan suara tertawaku Segera aku sudah tidak dapat melawan berkoar-koar Meminta pertolonganmu Suatu jawaban yang penuh yumer Ai Cheng berada di dalam keadaan penasaran dan marah Mendengar jawaban itu, tidak dapat tidak Ia pun tertawa Walau hanya sekejap mau hal itu sudah meredakan ketegangan Ai Cheng sadar akan kesalahannya Cepat ia menutup mulutnya Penipu, ia membentak Mainkan diriku Hari ini, aku akan Membunuhmu Tunggu dulu Berteriak Wietau Aku telah menyerahkan diri kepada ayahmu Maka, kita telah menjadi keluarga sendiri Hektometer Keluarga sendiri Ai Cheng menjebirkan bibir dan berkata dengan suara dingin Kejadian yang belum lama, telah ku saksikan Kulihat kau sudah mengilir dan ketarik kepada enam gadis itu Masih ingin memperistri aku? It kiam tin bulimu Wietau tertawa Ha, ha, bila aku tidak berpura-pura berteriak bagaimana dapat bertemu denganmu lagi? Tidak peduli Mulai saat ini, aku tidak percaya kepadamu Baik Wietau berkata singkat Aku adalah orang tawanan Kau mau apakanpun, aku sudah tidak dapat melawan Ai Cheng membanting kaki Ingin scale aku menggepengkan dirimu? Ia berkata gemas Wietau mengedepankan wajabnya Silahkanlah Ia berkata Ai Cheng menjadi geregetan lalompat menubruk Dengan dua kepalan kecilnya Ia mengebuki dada orang Tetapi tidak satupun dari pukulan-pukulan tadi yang disertai dengan tenaga dalam Tiada kekuatan yang keras Seolah-olah seorang istri yang sedang kolokan kepada lakinya Wietau tertawa berkakakan Ha, ha, ha titik memukul seperti ini Mana bisa mengepengkan orang terasa pun tidak Kau Au Terasa satu pukulan yang menyesakan dada Disertai dengan teriakan au tadi Tubuhnya jatuh celentang Tentunya pingsan Ai Cheng terkejut Memandang tubuh laki yang telah menggeletak di hadapannya Tiba ia membekap wajahnya Menangis menggerung-gerung Gadis ini mengalami kehancuran hati Di kalah pertemuannya yang pertama dengan Itkyam Tin Bulimu Wietau Ia pernah menaruh curiga kepada musuh yang berselimut Hanya ia tidak dapat mengenyampingkan api asmara muda yang telah membara Ia bercumbu-cumbuan dengannya Dengan harapan dugaan dan kecurigiannya melesat Atau setidak-tidaknya Orang ini bukan musuh kuat Bila ia berhasil ke dalam pihak komplotan ayahnya Hal itu akan menyenangkan sekali Kini segala sesuatu telah terbuka di hadapan matanya Orang yang mengaku bernama Wietiong Beng ini adalah jelmaan Itkyam Tin Bulimu Wietau adalah jelmaan Ouyang Chiehong Dan mungkin orang yang bernama Ouyang Chiehong Ini pun sebagai jelmaan manusia mana lagi Yang sudah pasti Ia sangat misterius dan sangat berbahaya Apalagi setelah menyaksikan bagaimana sikap Wietiong Beng Kepada gadis di dalam istana Boan Hoa Kiong Hati itu semakin Hancur luluh Buyarlah segala harapan dan kenangan manisnya Aiceng menangis sesungguhkan Di saat ini Terdengar suara Aipek Chun Aiceng, kau jangan main gila Aiceng terkejut Suara Seng Ayah itu dikenal betul Ayah, aku ingin membunuh orang ini Ia berkata Terdengar suara Aipek Chun yang sangat dingin Eh, kau memukulnya sehingga pingsan Aku harus membunuhnya Aku membunuhnya Terdengar lagi suara Aipek Chun yang menggema keras Hi, lekas kau kembali Memukul dirinya Huh Berkata Aiceng Siapa yang menyuruh dia mencertawakan orang? Kiranya aku tidak berani membunuh Lihatlah, bukankah ia telah syuman? Belum Ia menggelepak dengan tidak sadarkan diri lagi Dengarlah kataku Aku tidak akan melarang kau membunuhnya Tetapi setelah ia memperlihatkan wajah aslinya Berkata Aipek Chun Bukankah kau bersedia menerima dirinya Aiceng heran kepada sikap ayahnya itu? HMM Seperti kau tidak kenal kepada sifat tabiat ayahmu sendiri? Ayah ingin membeset kulitnya? Tentu, kulit orang ini sangat berharga sekali Aiceng meninggalkan Wietao Tubuhnya melesat naik Dan ruangan tahanan di bawah tanah itu gelap kembali Waktu berjalan maju ke depan Pada hari ke-6, lubang rahasia dari kamar tahanan batu di bawah tanah itu telah terbuka Lubang rahasia ini dibuka 3 kali per hari It Kiam Tin Bulim Wietao telah menerima belasan kali antaran barang makanan Si pembawa makan adalah belibis terbang Chia Chuliang Ia telah bergaul akrab dangau Wietao Setiap kali datang, tentu meminta beberapa jurus pelajaran ilmu Woye Sanpei Wietao ingin mendapat pelayanan yang lebih baik Diberi juga pelajaran ilmu golongannya Mereka dapat bekerjasama Yang satu melayani segala kebutuhan makanan Seng orang tawanan Dan yang lain melayani segala kekurangan ilmu silat Seng pengantar langsung Hari ini, dikala lubang rahasia pengantar makanan terbuka Belibis terbang Chia Chuliang sudah membuka mulut Berteriak-teriak keras Hayo, Chuan Ouyang, hari ini kau makan besar Disitu ku sediakan panggang ayam, babi merah Eh, kemanakah orangnya? Ternyata ruang kamar tahanan di bawah tanah itu telah kosong melompong Tidak terlihat bayangan-bayangan Et Kiam Tin Bulim Wietao Maka, si belibis terbang Chia Chuliang berteriak Hal ini penting, tanggung jawabnya terlalu besar Tidak berani memikul resiko ini Cepat Chia Chuliang meletakkan santapannya Balik ke jalan keluar, sambil berteriak-teriak Celaka, Tuan Ouyang Chiehang melarikan diri Celaka Tawanan kita telah melarikan diri Di dalam sekediap mete, pintu rahasia lain terbuka Disitu tampak Ailem Cun dan Aipek Cun Mete mereka merah dan liar Bagaimana mungkin seorang tahanan yang dijaga kuat dan ketat dapat melarikan diri Teriakan Chia Chuliang bukan isapan jempol dikala Ailem Cun dan Aipek Cun Tiba di sana, mereka telah kehilangan jejak orang penting itu Mereka memeriksa seluruh kamar tawanan Maka terlihat tulisan yang ditinggalkan Wietao pada dinding batu Demikianlah bunyi tulisan itu Jia Wielo Tongki, apa yang dikatakan kalian memang masuk di akal Cukup beralasan, kulit tubuhku ini menang sangat berharga Maka, sebelum mengalami beset kulit, dibuat dendeng manusia kering Aku wajib meninggalkan tempat ini Dan di ujung kata tadi, dengan tulisan yang agak kecil Terdapat keterangan dari si penulis Tulisan tadi digurat dengan tangan yang bertenaga dalam hebat Dalamnya kira hampir satu senti, bagus dan rapih Suatu tanda betapa hebat ilmu tenaga dalam si pedang penakluk Kengowo itu Ailem Cun berdengus, memandang saudaranya ia berkata Bagaimana ia dapat meninggalkan tempat ini? Aipek Cun mengkerutkan kedua alisnya Ia pun tidak mengerti, bagaimana sang tawanan dapat meninggalkan tempat yang kokoh dan kuat? Tidak mungkin ia dapat menembus tembok, katanya Lihatlah, semua dinding masih utuh seperti sedia kala Inilah yang ku herankan, berkata Ailem Cun Setiap pintu rahasia disertai dengan bunyi deringbel yang dapat kita dengar Tidak ada tanda dari pintu yang terbuka, bagaimana? Di kala dua orang itu bercakap-cakap, mencari jawaban tentang kira bagaimana sang tawanan dapat melarikan diri Patung yang berada di dekat pintu rahasia itu mulai bergerak, sangat perlahan dan dengan berindap-indap meninggalkan mereka Betapa perlahan gerukan si patung hidup suara gesekan besi tembaga yang berat mengejutkan Ailem Cun dan Aipek Cun Mereka sadar akan tipu daya orang, masing lompat balik, mengejar patung aneh itu Hei, berteriak Ailem Cun Kau kira dapat melarikan diri? Mereka tahu bahwa rahasia di bawah tanah tidak mudah dijalankan oleh orang yang tidak tahu seluk-beluk rahasia-rahasia itu Maka mengejar dengan tenang Tubuh mereka keluar dari ruangan tersebut Di saat ini terdengar suara yang bergeleser keras, batu penutup pintu telah turun ke bawah, menutup jalan mereka Hampir saja Ailem Cun dan Aipek Cun gepeng ditindih oleh batu berat tersebut Ternyata patung yang bergerak itu adalah kulit penyamaran Itkiam Timbulim Wietau Dikala ia bergerak lari keluar dari lorong rahasia, terlihat dua pengejarnya telah membalikan diri Cepat sekali ia memutuskan tali penarik pintu, maka batu yang beratnya ratusan kati jatuh, mengurung dua orang Wietau tertawa panjang, ia lari meninggalkan kamar tahanannya, berjalan di lorong panjang dan gelap Hanya berjalan beberapa langkah, terdengar suara ting-ting-ting yang nyaring, ratusan benda kecil menyerang tubuhnya Beruntung tubuh itu dikuliti oleh selaput patung, maka tidak melukai dirinya Itulah senjata rahasia yang dipasang di dalam lorong, maka bila Tidak ada penuntun jalan, tidak mungkin keluar masuk ke dalam lorong itu Wietau mengenakan pakaian tameng yang kuat, ia tidak ada takut kepada serangan itu, maka dilanjutkan perjalanannya keluar Beraneka macam senjata rahasia berserakan jatuh di tanah Berjalan lagi beberapa saat, lorong itu bercabang tiga Wietau mengerutkan alisnya, ketiga cabang lorong itu gelap, tidak tahu harus mengambil jalan yang mana Ia tidak segera memilih jalan keluar, bila ada rahasia lubang atau rahasia batu besar yang menjatuhi dirinya Pasti pakaian besi itu tidak dapat menolong dirinya dari kematian Untuk mempermudah gerakannya, Wietau siap membuka pakaian besi itu Tiba, kupingnya yang tajam dapat mendengar suara derap langkah kaki orang Mereka sedang berjalan datang, dari suara percakapan, orang yang datang berjumlah tidak sedikit Wietau diam mematung diam di tempat Terdengar suara seorang berkata, seperti ruangan di bawah tanah yang longsor Bukan, debat lain suara, hanya sebuah benda berat yang jatuh Loh tongki kita berada di sana, berkata lain suara Betul, dua majikan kita baru turun ke bawah, mari kita periksa Hayo, lihat, apa yang telah terjadi? Jumlah orang yang datang ada tujuh orang mereka segera masuk ke dalam lorong gelap itu Wietau telah membawakan sikapnya yang seperti patung asli Ia berdiri tegak di pinggir terowongan di bawah tanah itu Sebentar kemudian, melihat delapan orang muncul di tempat itu Yang menjadi kepala dari rombongan tersebut adalah si pengurus perkebunan Teh San Leng de Chiang, Lei Yang Tu Berikutnya terdapat Bue E. Chu Giam, Pohit Kong dan lainnya Mereka adalah orang yang pernah menyamar menjadi tukang gotong tandu kebesaran Chia Hu Jin di gereja Sia Olim Sie Maka Wietau dapat mengenalinya Tiba di persimpangan jalan, mereka menjadi kemekmek, semua orang berhenti dan memandang ke arah patung yang muncul mendadak di tempat tersebut Eh, Lei Yang Chu mengeluarkan jeritan tertahan Patung di bawah tanah mengapa berada di sini? Bue E. Chu Giam mempunyai pengalaman yang luas sekali, khusus tentang patung yang berada di dalam San Leng de Chiang Patung itu disembah oleh pemimpin mereka, kedudukannya sebagai pujaan Segera ia berkata Inilah patung jenderal keselamatan Su Chung Chu Su Chung Chu berarti majikan yang keempat dari perkebunan teh mereka Lei Yang Chu menyalakan keheranannya Aneh, Su Chung Chu paling tidak sudi bila ada yang mengganggu dewa jenderal keselamatannya Su Chung Chu sudah kembali seorang mengutara kau pikiran Mana mungkin Su Chung Chu dan Toa Chang Chu sedang bertugas Di dalam Suketong Simbeng, mana mungkin kembali kesan Leng de Chiung Su Chung Chu dan Toa Chang Chu mereka berada di Suhetong Simbeng Wietau tidak mengerti Aneh, siapakah yang berani mengganggu dewa jenderal keselamatannya berkata seorang lain Mungkinkah ada hubungan dengan suara gaduh di bawah berkata yang mengeluarkan pendapat Betul! Ada sesuatu yang tidak beres Mari kita lihat, inilah suara Lei Yang Chu Lei Yang Chu adalah pemimpin dari orang itu Segera ia mengambil putusan Tolong kau jaga dewa jenderal keselamatan Su Chung Chu Ia memandang pohit kong dan memberi perintah tadi Kemudian memandang semua orang dan berkata Kalian ikut aku ke ruang bawah Mengajak enam orangnya, Lei Yang Chu menuju keluar kamar tahanan Pohit kong menjaga patung dewa jenderal keselamatan Didengar semua percakapan itu Wietau menduduki sukma dewa jenderal keselamatan Didengar semua percakapan tadi hatinya berpikir Ternyata perkampungan Seng Leng de Chiung mempunyai empat orang majikan Su Chung Chu itu berada di dalam Suhetong Simbeng Hal ini sangat membingungkan jago kita Siapakah dua orang itu? Dan apakah tugas dua orang itu di sana? Bagaimana orang Suhetong Simbeng tidak mengetahui ada musuh di dalam kekuatannya? Bercerita pohit kong yang menjaga dewa jenderal keselamatan Orang tua itu termasuk salah seorang jago Seng Leng de Chiung Jabatannya hanya kalah setingkat dari Lei Yang Chu Tapi ditugaskan menjaga patung yang tidak bergerak Sungguh menjengkelkan Setelah menyaksikan semua orang masuk ke dalam terowongan bawah Pohit kong mulai ngedumel Sial, Lei Yang Tu itu memang dengki hati Ia mengiri kepadaku Sebagai kepala dari sepuluh pengawal besar Masakan disuruh menjaga patung besi? Wietau di dalam patung tertawa geli Terdengar lagi suara Pohit kong Lei Yang Tu, suatu hari kau akan merasakan pembalasanku Nanti, setelah aku menjabat Congkoan Sian Khaolau Hektometer, hektometer Disaksikan oleh Pohit kong Seolah-olah patung dewa jenderal keselamatan itu memperhatikan dirinya Mengomel di hadapan tokoh pujaan itu adalah perbuatan yang tidak pantas Segera ia memberi hormat kepada patung pujaan Su Chung Chu itu Dengan tertawa, berkatalah kepadanya Kiu Beng Chiang Kun, bila sungguh kau berilmu tinggi Tolonglah membantu usahaku untuk menduduki lewongan Siam Khaolau itu Kiu Beng Chiang Kun berarti dewa jenderal keamanan Kemudian dengan sujud, ia menyembah si dewa jenderal keselamatan itu Wietao semakin tertawa geli ia dipuja dan disujud oleh seorang yang menjadi kepala pemimpin dari sepuluh pengawal besar Seng Leng De Chung Terdengar lagi suara Pohit kong berkemak kemi Kiu Beng Chiang Kun, tolonglah kepada hambamu ini Tolonglah memberi jalan yang lebih cocok dengan kedudukanku Tolonglah menempatkan diriku pada kedudukan yang tinggi Tolonglah mengusahakan tempat yang leluih bagus dari Seng Leng De Chung Tiba, dewa jenderal keselamatan itu bersuara Wahai, Pohit kong, berlututlah dengan sujud Pohit kong terkejut hampir ia lompat bangun Mungkinkah Kiu Beng Chiang Kun telah turun dari kayangan Betulkah patung itu dapat mengeluarkan suara petuah? Mulut Pohit kong terpentang lebar A-a-a-a-a-a-a-こ siapa ia memperhatikan patung yang berada Di depannya Pohit kong, terdengarlah suara bentakan Seng Dewa Jenderal Keselamatan Munusia goblok, tidak dapat membedakankah suaraku? Wajah Pohit kong menjadi pucat Kau titik kau Jia Chung Chu ia menduga kepada suara Ailem Chun Betul, berkata Kiu Beng Chiang Kun Bila kau ingin cepat naik pangkat Lekas bersujud tiga kali Pohit Kong menjatuhkan dirinya, ia membentur-benturkan kepalanya kepada tanah sehingga tiga kali, setelah itu baru ia berani membuka suara. Jiye Chung Chu jangan gusar, hamba telah salah bicara, kau terima salah. Hambamu bersalah. Harap saja dapat memberi ampun kali ini. Baiklah, berkata Dewa Jenderal Keselamatan itu. Mengingat jasamu yang telah lalu, aku tidak menarik panjang urusan, lekas kau dengar perintahku. Hamba terima perintah, sekali lagi-lagi Pohit Kong memberi hormat. Tiba ia merasakan keanahan ini, bagaimana Ailem Chun mau menyembunyikan dirinya di dalam patung itu? Segera Pohit Kong mengajukan pertanyaan itu. Jiye Chung Chu, bagaimana kau masuk ke dalam patung Dewa Jenderal Keselamatan? Dapatkah Wia Tau meloloskan diri dari bahaya kematian? Mari kita saksikan bagaian lanjutan dari cerita ini. Bercerita Yit Kiam Tin Bulimu Yetau menyembunyikan diri. Di dalam patung Dewa Jenderal Keselamatan yang paling dijungjung oleh salah satu dari Mgat Chung Chu Kampung Seng Leng Nget Chung. Tapi ia belum berhasil melarikan diri dari lorong rahasia di bawah tanah. Di kala itu datang orang Ailem Chun dan Aipek Chun. Le Yeng Chu mengajak semua orang turun ke bawah, dan mengutuskan Pohit Kong menjaga patung itu. Pohit Kong mulai mencurigai patung tersebut, maka ia bertanya, bagaimana Jiye Chung Chu masuk ke dalam Dewa Jenderal Keselamatan? Suara yang Wia Tau bawakan agak mirip dengan Chung Chu kedua Ailem Chun. Maka Pohit Kong tidak menyangka kepada musuh. Dewa Jenderal Keselamatan itu mengeram. Pohit Kong, percuma kau menjadi kepala sepuluh pengwal besar, mungkinkah tidak mengetahui situasi bahaya? A-a-a-a-a-a-a. Dimanakah musuh berada? Pohit Kong memandang ke seluruh tempat. Tentu saja tidak dapat menemukan sesuatu. Jangan banyak tanya, bentak Dewa Jenderal Keselamatan lagi. Lekas gotong diriku keluar. Pohit Kong masih dakdikduk bila memikirkan mulutnya yang telah lancang bicara, berani mencemohkan Seng Leng De Chung. Beruntung Jie Chung Chu ini tidak menarik panjang perkara, maka jiwanya berhasil diselamatkan dari kematian. Mendengar perintah ini, mana berani ia banyak mulut lagi? Segera ia bergerak, menggotong patung itu dan berjalan keluar. Bangunan di bawah tanah itu diperlengkap dengan macam alat rahasia, bila tidak ada orang yang memberi petunjuk jalan, pasti tidak dapat keluar. Pohit Kong adalah kepala dari sepuluh pengawal besar, tentu saja mengetahui baik seluk-beluk keadaan di tempat itu. Sebentar ia menikung ke kanan lagi dan berputar-putar seperti itu baru ia dapat. Menggendong patung Dewa Jenderal Keselamatan keluar dari bangunan di bawah tanah. Wietau mengeluarkan keluhan napas lega ia berkata di dalam hati. Beruntung aku tidak sembarang menerjang lorong tadi. Bila tidak, pasti aku sesat di jalan. Di saat ini Pohit Kong telah memijit alat rahasia titik leg lantai yang mereka pijak naik ke atas. Menyingkap selembar benda yang mirip dengan tirai, akhirnya ia mendirikan tubuh seng patung. Pohit Kong menduga kepada Ailem Chun yang menyekap diri di dalam patung itu, maka ia tidak berani banyak berkutik. Diam di pinggiran dan menantikan perintah berikutnya. Itkiam tin bulimu yetau mendapatkan diri mereka telah berada di ruangan besar. Disaksikan sikapnya Pohit Kong yang sangat hormat itu, maka ia berkata. Musuh berada di ruang bawah, lekas kau membantu mereka. Pohit Kong mengiakan perintah itu, dengan patuh berkata, siap, haruskah menutup mati semua jalan rahasia di bawah. Tanah? Tentu, berkata weetau lekas. Segeralah mulai bekerja. Pohit Kong membalikan badan, siap masuk ke dalam lorong di bawah tanah lagi. Tapi gerakannya berhenti, dilihat ada sesuatu yang datang masuk ke dalam ruangan itu. Seorang anak laki yang berwajah tampan, berpakaian warna hijau, berdandan sebagai seorang pelayan buku, dengan gerakan yang lincah telah berada di tempat itu. Dari dalam saku bajunya anak laki itu mengeluarkan sepucuk surat, memberi beberapa kode kepada Pohit Kong, kemudian, dengan lagu yang sangat keren berkata. Perintah dari Raja Gunung yang ditujukan kepada Ailem Chun dan Aipek Chun. Pohit Kong tahu bahwa di dalam patung Dewa Jenderal Keselamatan Bersembunyi seseorang, ia menduga kepada Jiee Chung Chu Ailem Chun. Tapi anak laki itu tidak tahu akan hal ini, yang dilihat sebagai manusia adalah Pohit Kong maka ia hanya meminta jawaban kepala pengawal itu. Pohit Kong melirik ke arah Jiee Chung Chu-nya dilihat patung ini diam tidak bergerak, menduga kepada sesuatu kejadian yang menganggu majikannya, maka ia harus mewakili menerima kedatangan anak laki berbaju hijau yang menjadi pesuruh Raja Gunung itu. Pohit Kong menjatuhkan diri, ia memberi hormat, kemudian berkata. Seng Leng Dut Chun sedang mendapat serangan musuh, hamba Pohit Kong bersedia menyampaikan perintah. Di dalam patung Wietau memutar kepala ternyata di atas empat cungcu Seng Leng Dut Chun masih ada seorang Raja Gunung, siapakah yang memakai nama samaran Raja Gunung ini? Maksud Wietau merembes ke tempat ini ialah membuka rahasia pemuda misterius berkerudung hitam Suhongeng, ternyata empat cungcu Seng Leng Dut Chun yang mengepalai komplotan tukang bikin dendeng kulit manusia. Tapi di atas Sailem Chun dan Aipek Chun masih ada orang yang bernama Raja Gunung, orang inilah yang betul-betul menjadi otak kejahatan. Ia harus mencari jejak orang itu. Wietau memperhatikan anak laki berpakaian hijau itu, sikapnya Pohit Kong yang sangat hormat itu, maka ia berkata, anak laki berpakaian hijau adalah utusan Raja Gunung, ia memutar biji matanya yang jeli, kemudian menganggukan kepala berkata, baik, kau terimalah surat perintah ini, diserahkannya surat perintah itu kepada Pohit Kong. Pohit Kong menerima surat tersebut dengan kedua tangan, sikapnya sangat menghormat sekali. Memandang pun tidak berani ke arah pembawa perintah itu. Anak laki baju hijau telah selesai menjalankan tugas, tubuhnya melesat, sangat tinggi, dan sebentar kemudian, bayangannya sudah berada di atas genting. Wietau memperhatikan anak laki itu, terdengar suara gedebraknya sesuatu sayap yang dipentang, kemudian terlihatlah bayangan seekor burung raksasa, terbang pergi meninggalkan Seng Leng Detchung. Ternyata pelayan kecil dari Raja Gunung itu berkendaraan burung raksasa Wietau berpikir di dalam hati. Keadaan sudah menjadi jelas, Ada seseorang yang bernama Raja Gunung bertakhta di dalam kerajaan gelapnya, di bawah orang itu berjajar empat cungcu, mereka adalah A.I.Tun Cun, A.I.L.M.I.E.U., A.I.P.Cun dan A.I.C.Cun. Di bawah empat cungcu itu, baru bergilir barisan A.I.Ceng dan Su Hongeng. Satu Su Hongeng saja sudah cukup mengherbohkan rimba persilatan, julukannya sebagai pemuda misterius berbaju hitam memegang peran sebagai Elip Tiong. Karena itulah, semua orang membenci Elip Tiong. Hasil dari kesudahan peran yang dipegang olehnya ialah kebinasaan Elip Tiong di Gunung Lusan. Sungguh disayangkan. Yang harus diketahui ialah, siapa orang yang menggunakan nama Raja Gunung itu. Dan apa hubungannya dengan Elip Tiong. Tanda tanya. Mengapa harus memfitnah dan mencelakakan pemuda tersebut? Wietau adalah lakon cerita, dengan daratia menggerakan. Tangan besinya, membuat satu pos meminta ia berkata, Pohit Kong, serahkan surat perintah itu kepadaku. Wajah Pohit Kong berubah, baru ia sadar akan kesalahannya. Segera ia membentak, Hei, siapa kau? Suara Wietau membuka kedok penyamarannya, Pohit Kong tidak menyerahkan surat tersebut. It Kiam Tin Bulim Wietau tidak kalah akal. Tiba ia berteriak, awas serangan dari belakang. Pohit Kong terkejut, cepat menoleh ke belakang. Maka, ia terkena tipu Wietau. Dengan satu pukulan. Pemimpin perusahaan Boan Chiyo Piao Kiok itu membuat tubuh Pohit Kong jatuh menggeletak. Dirinya masih berada di dalam sarang musuh, Cepat Wietau melepaskan pakaiannya dewanya itu, Dipungutnya surat perintah dari Raja Gunung, Yang seharusnya ditujukan kepada Ailem Chun dan Aipek Chun, Yang itu waktu masih berada di tangan Pohit Kong. Dengan lincah, Wietau berhasil meninggalkan Seng Leng Dek Chung. Belum ada reaksi pengejaran, Wietau masuk ke dalam jalan kecil, Kemudian menikung dan ia tiba di jalan raya. Itulah jalan yang menuju ke arah pintu selatan dari kota Liokyang. Di tempat yang ramai, Wietau bebas melakukan perjalanan. Kini jelas baginya, Ternyata orang yang mengadakan fitnahan itu Terdiri dari satu komplotan yang berkekuasaan besar. Pemimpin dari komplotan itu bernama Raja Gunung. Siapakah orang yang menggunakan nama Raja Gunung itu? Untuk mengetahui lebih jelas, Wietau masuk ke dalam rumah makan. Di sini, ia membuka surat Raja Gunung yang ditujukan Kepada Ailem Chun dan Aipek Chun. Bunyi surat sangat singkat, Tapi cukup untuk mengejutkan jago kita. Isi surat sebagai berikut. Memo kepada Ailem Chun dan Aipek Chun, Persiapan Ailem Chun dan Aisi Chun di dalam Suhae Tong Simbeng telah selesai. Waktu itu untuk membunuh Hang Le Sian Ong ditetapkan pada tanggal 15 bulan 8. Segera beri bantuan kepada usaha mereka. Wietau terkejut, Bagaimana Ailem Chun dan Aisi Chun dapat merembes masuk ke dalam Suhae Tong Simbeng. Ia tidak mengerti. Kecuali surat tadi, Masih ada keterangan lain yang lebih kecil, Demikian bunyinya. Suhong yang telah digiring oleh 18 lohon Siaw Lim Siae, Kini berada di dalam kamar tahanan Suhae Tong Simbeng. Kegagalan Suhong yang disebabkan oleh munculnya It Kiam Tin Bulimu Yetau dari Boan Chiyo Piao Kiyok. Kini jejaknya sudah tidak terlihat, Besar kemungkinannya berada di sekitar Seng Leng De Chung, Kalian harus berhati-hati kepada tokoh aneh ini. Wietau menyimpan surat tersebut, Ia mengeluarkan suara keluhan. Bagus! Ternyata mereka mulai merencanakan pembunuhan kepada ketua Suhae Tong Simbeng. Diketahui bahwa Hang Le Sian Ong berkepandaian tinggi, Siapakah yang dapat membunuh Raja Silat itu? Yang mengkhawatirkan ialah, Bagaimana mereka mengetahui berita tentang gerakan Suhae Tong Simbeng dan gerakan dirinya. Tanda tanya, Dari manakah sumber berita?